7 Makhluk Misterius 7 Makhluk Misterius Diawali dengan makhluk misterius di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Orang Bunian. Orang Bunian atau sekedar Bunian adalah mitos sejenis makhluk halus yang bentuknya menyerupai manusia dari wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Istilah Orang Bunian yang berarti sebangsa makhluk halus ini tinggal di wilayah hutan rimba pinggir bukit atau di dekat pekuburan. Ketika tim jejak-jejak misterius menyambangi hutan rimba yang berada di Sumatera Barat tersebut, bertemu dengan saksi mata yang pernah bertemu dengan tirau yang mirip dengan Orang Bunian. Meski ukuran tubuh kerdilai mirip dengan Orang Bunian, namun tirau sangat khas dengan suara teriakannya yang melengking dan suka mengembala babi hutan. Seharian penuh melusuri hutan, akhirnya kamera dapat merekam sesosok makhluk berbulu yang diduga sebagai bagian dari bahu tirau. Sayangnya makhluk itu tidak melintas tepat di depan kamera dan belum dapat dipastikan jika makhluk itu adalah tirau atau Orang Bunian. Beralih ke kota Lampung Barat yang memiliki legenda makhluk misterius selanjutnya. Menurut cerita yang berkembang di sana, ada sosok aneh bernama Seri Mall yang kerjanya suka mencuri apa saja seperti buah-buahan, khususnya buah durian. Seri Mall ini diluistrasikan merupai kera kecil dengan tinggi sekitar lutut orang dewasa dan berjalan tegak berdiri layak ke manusia. Hari pertama dilakukan penyelidikan di sekitar hutan dan tengah rawak untuk memastikan jejak dari Seri Mall tersebut, tetapi tidak mendapatkan titik terang. Hari kedua dilakukan penyelidikan di kebun kopi dan lagi-lagi tidak membuahkan hasil satupun. Akhirnya di hari ketiga dilakukan penyelidikan di perbukitan. Karena Seri Mall sangat menyukai durian, maka tim sengaja memberi umpan durian. Tak berselang lama, tiba-tiba saja durian raih begitu saja tanpa jejak. Sayangnya kejadian tersebut tak sempat rekam kamera. Bila umumnya kelelawar berwarna hitam, tetapi berbeda dengan kelelawar yang satu ini. Kelelawar tutul ini sudah lama mendiami gua pantai selatan. Ada tiga gua yang dihuni ribuan kelelawar itu dan ketiga tim berpencar untuk membuktikan keberadaan kelelawar tutul tersebut. Namun setelah ditelusuri, ketiga gua tidak ada satu pun terlihat sosok kelelawar tutul. Penyelidikan dilanjutkan ke gua lain, yaitu gua lalai. Di dalam gua yang diprediksi sudah berumur jutaan tahun itu berisikan sungai berlumpur dengan panjang gua sekitar lebih dari satu kilometer. Berjam-jam di dalam gua yang gelap, salah seorang tim tak sengaja menemukan kelelawar putih yang tertangkap kamera digital. Dan setelah bertemu dengan kelelawar putih, akhirnya mereka berhasil menemukan koloni kelelawar tutul di sedut gua lalai ini. Nampaknya koloni kelelawar tutul ini mengangsikkan diri dengan kelelawar yang lainnya. Sosok makhluk misterius selanjutnya adalah kelinci terbang. Sosok yang menyerupai kelinci tetapi bersayap ini dipercaya kerap dijumpai di daerah hutan bayah Jawa Barat. Di hari pertama penyelidikan dimulai dengan hasil hanya menemukan musang berkiara. Penyelidikan dilanjutkan keesokan harinya dan akhirnya tim berhasil mendapatkan sosok mitos yang banyak dibicarakan warga setempat. Ketika gambar di zoom, makhluk ini menyerupai kelinci hutan, tubuhnya bergelambir di kedua sisinya, bak sayap seperti digambarkan oleh warga. Sedangkan kakinya tidak mirip dengan kaki kelinci, melainkan seperti kaki musang. Berlanjut ke makhluk misterius berikutnya yaitu manusia setengah ular. Menurut sebuah cerita legenda yang ada, manusia setengah ular adalah seorang laki-laki yang mempunyai kelainan karena memiliki bentuk badan setengah manusia dan setengah ular. Mulai dari lidah, hidung, mata, sama dengan organ tubuh ular lengkap dengan sisika berwarna hijau. Karena menurut mitos di Indonesia, makhluk setengah manusia adalah merupakan salah satu transformasi bentuk di mana manusia tersebut bersentuhan dan bersenyawa dengan hewan. Dan untuk melihat kebenaran makhluk tersebut, tim jejak-jejak misterius menuju ke sebuah desa di Lembang, Bandung. Menurut seorang saksi mata, manusia setengah ular pernah terlihat dua kali di tahun 2008 dan pernah hadir di tahun 2010. Tetapi setelah melalui penelusuran beberapa hari, tim jejak-jejak misterius tidak menemukan manusia setengah ular yang ternyata termasuk makhluk metafisik. Namun tim ini berhasil menangkap sosok ular berkepala botak. Berikut adalah monyet bermahkota Barito. Bentuk monyet ini bukanlah seperti bentuk monyet pada umumnya. Monyet bermahkota Barito mempunyai bentuk tubuh seperti anak kecil dan mempunyai suara yang cukup melengking. Untuk membuktikan dan melihat langsung monyet bermahkota Barito, menuju pulau kembang yang berada di sepanjang bentangan sungai Barito, Kalimantan Selatan. Saat memasuki hutan lebih dalam, tim jejak-jejak misterius seperti melihat sosok monyet yang dimaksud. Tetapi ternyata itu bukanlah monyet yang dimaksud. Di tengah pencarian pun kamera infra merah menangkap sosok makhluk-makhluk lain. Semakin malam penelusuran mencari sosok monyet bermahkota Barito tidak ditemukan. Ular kuda gua Sipatahunan merupakan salah satu ular misterius yang berada di kota Bogor, Jawa Barat. Dilihat dari namanya, ular ini memiliki bentuk kepala seperti kuda dan badan seperti ular atau tepatnya berbentuk seperti ular naga. Karena secara fisik semua ular naga digambarkan mempunyai kepala dan wajah seperti kuda. Rasa penasaran akan ular kuda gua Sipatahunan membuat tim jejak-jejak misterius melakukan penyelidikan akan adanya keberadaan ular tersebut. Dengan memasuki gua Sipatahunan, tim jejak-jejak misterius mengambil resiko cukup tinggi. Karena jika hujan datang, air di dalam gua akan meluap. Dan di saat di dalam gua inilah terdengar suara dan terlihat sosok besar berlari menjauh dari posisi. Ada, ada jalan. Meskipun tidak menemukan sosok ular kuda gua Sipatahunan, namun tim jejak-jejak misterius mendengar suara berjalan di dalam gua dan melihat bekas jejak-jejak basah yang tertinggal di dalam gua. Pemirsa telah tujuh makhluk misterius di Indonesia, versi on the spot. Berikut adalah monyet bermahkota Barito. Bentuk monyet ini bukanlah seperti bentuk monyet pada umumnya. Monyet bermahkota Barito mempunyai bentuk tubuh seperti anak kecil dan mempunyai suara yang cukup melengking. Untuk membuktikan dan melihat langsung monyet bermahkota Barito, menuju pulau kembang yang berada di sepanjang bentangan sungai Barito, Kalimantan Selatan. Saat memasuki hutan lebih dalam, tim jejak-jejak misterius seperti melihat sosok monyet yang dimaksud. Tetapi ternyata itu bukanlah monyet yang dimaksud. Di tengah pencarian pun kamera impramerah menangkap sosok makhluk-makhluk lain. Semakin malam penusuran mencari sosok monyet bermahkota Barito tidak ditemukan. Ular kuda Guasipatahunan merupakan salah satu ular misterius yang berada di kota Bogor, Jawa Barat. Dilihat dari namanya, ular ini memiliki bentuk kepala seperti kuda dan badan seperti ular atau tepatnya berbentuk seperti ular naga.